...menko pol hukum Mahfud MD pada selasa sore menjenguk David Ozora, korban penganiayaan mantan anak pejabat pajak, Mario Dandi. Atas kasus ini, Mahfud mengatakan setuju apabila proses hukum menerapkan penganiayaan berat, guna memberikan efek cerah. Usai menjenguk dan melihat langsung kondisi David Ozora, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kondisi David mulai membaik. Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini Mahfud mengatakan sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan para penegak rasa kemanusiaan agar kasus ini diselesaikan sampai tuntas secara hukum. Mahfud juga mendukung jika proses hukum menerapkan pasal 354 dan 355 KUHP. Pasal tersebut tepat disangkakan kepada tersangka guna memberikan efek cerah bagi anak muda melalui hukuman lebih keras dan tegas. Dalam kasus ini, kalau kita melihat aksinya yang lebih brutal tanpa beri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351, karena memang itu mungkin. Tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidih anak-anaknya dengan baik diterapkan pasal 354 dan 355.